Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakyai yang diramati Allah dan para santri terutama bunyai dan semua pengurus usang tren yang insyaallah dimudahkan Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan ikram atas nama Fernando Ordi tapi sebelumnya ada istilah tidak kenal sama kata sayang jangan sampai hanya seketika saja diberi Bapak Jai mensahat tentang tanpa kenal siapa yang di depan kita dan atas belahannya apa tiba-tiba memasuk Islam saya mengenal saya panggil Nando Nando itu namanya Fernando dia asli dari Sidoarjo ketika 4 bulan lalu masuk ke perusahaan kami kira-kira satu bulan dia pernah bilang sama saya Mbak Jokowi saya tertarik dengan agama Islam dari mana kamu tahu Islam dia pernah buka-buka di Youtube dengan Gus Miftah dan lain-lainnya saya bilang Mbak Gustaf saya tidak tidak pikir apapun yang penting saya kerja saat itu tidak pikir kemudian suatu saat dapat 3 bulan kerja dia bilang Mbak Jokowi kalau boleh gak saya mau belajar agama dengan Mbak Jokowi saya bilang saya masih juga gak gak nah terakhir-akhir ini waktu ketika hari Senin kemarin dia bilang Mbak Jokowi sudah pulang ingin masuk Islam saya bilang kalau ingin masuk Islam aja mudah saya selesai tapi kalau mau betul-betul Mbak Jokowi saya masih punya guru di Semarang masih punya TIA yang punya warna pesantren kalau betul-betul Mbak Jokowi betul biarlah guru kami yang mengesahdatkan nanti doakan mungkin lebih doanya lebih tajam daripada saya begitu ya semuanya karena guru kami ini betul-betul Insya Allah hidupnya Insya Allah ketawa kalanya tidak kita merahukan lagi nah hari ini di depan kita Fernando ingin berikrah mudah-mudahan dengan ikrah hari ini Allah rindui Amin Allah memudahkan jalan keislamannya dijadikan untuk Islam yang betul-betul Islam tanpa ada keinginan apapun dibandingnya dan sehingga dunia itu tidak merupanya nandu ke alam yang kemarin lagi kalau bisa lebih baik lagi gitu ya karena perkenalan dia saya diwakilkan oleh saya ya saya ini yang bisa diwakilkan jadi semua teman-teman semua sudah tahu namanya dan latar belakang kenapa ingin masjid Islam sepintas saja itu yang saya sudah sampaikan waktunya lebih baik untuk pahayai menggerakkan nanti sekaligus nasihat dan doanya waktu datang kami bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para santri, para pesantri, para pesantri, para pesantri, para pesantri Mas Fernando yang anak buahnya Pak Joko dan Pak Faridi dan ini insya Allah akan masuk agama Islam dengan dijauhui ekran syahadat nanti kalau sudah ikran syahadat syahadat dua ikran syahadat taulid dan syahadat rasul nanti nanti nama Fernando Wahyu Prasetyo ini nama sangat baik tapi boleh dikasih alias Muhammad Ramadhan Muhammad Ramadhan Masya Allah pasti ada satu Ramadhan Masya Allah ini satu Ramadhan dan masuk agama Islam di Ramadhan namanya sangat baik Fernando Wahyu Prasetyo alias Muhammad Ramadhan nanti ini kita ekran dulu ya sudah apa syahadat ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim asyadu 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 an la ilaha an ilaha ilaha an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa asyadu wa asyadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah aku bersaksi aku bersaksi benar-benar benar-benar tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi sesungguhnya sesungguhnya nabi muhammad nabi muhammad utusan Allah utusan Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amliqamin syyuha wanane penirah t해 bes inefficient y Kollege salfield salaf diman overheen yah ma má lo ada akhirnya Fernando wahyu prastiyah tapi kalbih ala dini Islam sabit kalbihi ala dini Islam sabit kalbihi ala dini Islam Allahumma alif ulubahu ala dini ala dini Islam ya Allah Allahumma barik laku ya Allah Allahumma barik laku durriyatan tayyibatan isyatan hadiatan ya Allah berikanlah kepada saudara kami bernandu wahyu untuk memenuhi agama Islam tetap hatinya dengan agama Islam ya Allah hatinya tenang enak nyaman kepada agama Islam ya Allah berikanlah ketenangan jiwanya ya Allah saudara kami ya Allah setelah memasuki Islam dia adalah menjadi saudara kami ya Allah dan semua umat Islam adalah menjadi saudara-saudara bernandu ya Allah dan namanya adalah nama sama nama aliasnya adalah Muhammad Ramadan semoga Allah merindui kepada saudara kami ini menjadi orang yang ikhlas masuk agama dengan ikhlas dan akan ditemukan oleh Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di surganya ya Allah ampunilah dosa-dosanya yang telah hewat ya Allah diberikan dan kenikmatan dunia dan akhirat ya Allah diterima oleh saudara-saudaranya sebang sastana air terutama saudara keluarganya ya Allah dan menjadi saudara-saudara kami dan menjadi tanggung jawab kami ya Allah saudara muslim seluruh dunia menjadi saudaranya dan saudara bernandu menjadi saudara kami ya Allah rabbana atina fit dunia hassanah wafil akhiratih hassanah wakil adab al-nar subhana rabbika rabbila izzati amma yasifu wassalamun alal mursaleem walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil amin al-rahman rahim mülwa mal ini saudara muhammad ramadhan ya amin Bernando sudah ikhra masuk Islam dengan ikhlasnya sudah lewat ujian sekian bulan dan pasti dengan pilihan dengan hati nurani yang sangat ikhlas Insyaallah akan berhitung untuk masuk agama Islam dan semua dosa-dosa yang telah lewat semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dengan demikian ini saudara sudah resmi masuk agama Islam tanpa ada paksaan dengan sukarela dan dengan niat hati yang ikhlas ini ditanda tangani nanti ini syahadah ini bisa untuk membuat KTP bisa dirubah status di KTP nya dan nanti juga bisa untuk mencari istri yang sama seagama ya nah saksi Pak Joko Mas Dawi ya Alhamdulillah ini secara simbolis kita serahkan ya sekaligus kenangan dari pesantren dan sekaligus kenangan-kenangan dari pesantren nih tersenyum saudaranya semakin banyak dan ini tidak usah berdiri langsung kita serahkan peci baju poko tahun dan lain-lain menang-tenang dari pesantren salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama terima kasih untuk seru-seru aku semua disini yang telah mendukung saya mencubur saya untuk Untuk melanjut cerita Pak Joko sendiri, saya sudah berpikir dari bulan pertama ketemu Pak Joko Untuk saya menjadi muhalaf, pasti banyak pro dan kontra yang harus saya hadapi Tapi tidak menuruti hawa nafsu langsung saya harus ini Tapi saya harus memikirkan jangka panjangnya seperti apa Bagaimana saya menghadapi mungkin keluarga atau apapun Cuma berjalannya waktu hingga saat ini, 4 bulan ini Saya juga merenung, saya minta jawaban Akhirnya juga saya sudah menemukan jawaban itu Bagaimana saya menghadapi pro dan kontra yang akan terjadi di kehidupan saya Dan sebenarnya saya kemantus Saya bilang, Pak saya mau menjadi muhalaf Pak Joko kaget Kok bisa? Akhirnya saya juga cerita lagi Saya bilang, sebenarnya saya sudah ada janji sama mana? Guzmista, Pak Yay Cuman kan karena keadaan seperti ini Masih dilarang untuk ke mana? Soalan ke Guzmista Cuman saya bilang sama Pak Joko Masa saya mau niat baik ini Saya harus menunggu wabah penyakit ini selesai Apakah tidak bisa di tengah-tengah ini Saya perbuatan baik atau hal baik Ini harus segeranya aku selesaikan Makanya saya minta bimbingan Pak Joko Untuk diarahkan untuk sebagi apa Jembatan saya untuk menjadi seorang muhalaf Dan saya pun bicara sama Pak Joko Bimbing saya untuk jadi orang lebih baik Pertama memiliki akhlak Itu saja yang dibayar